Meskipun semua orang mengerti bahwa fisik Feng Hao pasti lebih kuat daripada Long Yue Guan, tidak ada yang menyangka bahwa Long Yue Guan akan dikirim terbang dalam bentrokan pertama tanpa perlawanan apapun. Ini agak sulit diterima. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ketika Feng Hao mengerahkan kekuatannya, dia telah menarik kembali setengah dari kekuatannya pada saat terakhir. Jika tidak, lengan Long Yue Guan akan hancur di tempat. Tentu saja, ini juga karena Long Yue Guan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, lengan Long Yue Guan terguncang hingga mati rasa. Retakan kecil muncul di tulangnya dan organ dalamnya mengalami pukulan, menyebabkan jantungnya diliputi shock. Dia bisa merasakan kekuatan tirani. Pada saat itu, dia mendapat ilusi bahwa tubuhnya sedang terkoyak. Untungnya fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan itu. Setelah dia berdiri, dia mulai menganggap serius lawan di depannya. Sejujurnya, setelah keluar dari tempat itu, dia merasa tidak ada seorang pun di dunia luar yang menjadi lawannya. Targetnya adalah Akademi Surgawi, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi lawan yang begitu kejam di kompetisi besar ini. Dia memang meremehkan lawannya dengan serangan menyelidik itu. Hai! Long Yue Guan berdiri dengan lompatan dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengguncang lengannya yang hampir mati rasa dan rasa sakitnya perlahan menyebar. Kelima jarinya membuka dan menutup, membentuk kepalan. Menghadapi Feng Hao di kejauhan, dia berkata dengan suara kasar, Sejujurnya, meskipun Feng Hao tidak kurus, dia hanya bisa dianggap rata-rata. Dibandingkan dengan raksasa seperti Long Yue Guan, itu seperti perbedaan antara gorila dan manusia. Terlepas dari tinggi atau berat badan, tidak ada cara untuk membandingkannya. Haha, kakak Long juga sangat kuat. Feng Hao samar-samar berkata sambil tersenyum. Dia juga sangat terkejut. 50 persen kekuatannya tidaklah kecil. Setidaknya itu setara dengan delapan lapisan Rolling Thunder Force sebelumnya. Namun, Long Yue Guan masih belum melihat darah apapun. Hal ini membuatnya mengevaluasi kembali kekuatan Long Yue Guan. Tubuh ilahi yang tak terkalahkan. Memang benar, jarang sekali fisik kuno seperti itu membiarkan tubuhnya menjadi begitu kuat. Hehe. Long Yue Guan terkekeh saat matanya berkedip cemerlang. Bukan saja dia tidak mengungkapkan ekspresi ketakutannya, sebaliknya, dia sangat bersemangat. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Tubuh ilahi yang tak terkalahkan. Dia melantunkan beberapa mantra kuno. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, seolah terbuat dari logam. Saat ini, tubuhnya sepertinya terbuat dari baja, memberi kesan pada orang bahwa benda itu tidak bisa dihancurkan. Aura yang sangat agung, seperti lautan luas dan pegunungan, keluar dari tubuhnya. Guntur bergemuruh di sekelilingnya, dan ruang itu pun runtuh. Dia seperti dewa dari zaman kuno, memandang rendah dunia, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, dia melepaskan fisik kunonya secara ekstrim. Dia ingin mengalahkan Feng Hao dalam bentuk terkuatnya. Haha, makanlah pukulanku yang lain. Long Yue Guan membuka mulutnya. Suaranya seperti guntur, sangat besar. Dia seperti kereta perang kuno, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia mengangkat tinjunya, yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap, dan menghantamkannya ke arah Feng Hao. Waktu yang tepat. Tubuh Feng Hao bergetar, dan cahaya kemasan menyilaukan meledak. Auranya arogan, dan rambut panjangnya berkibar. Dia seperti dewa gila yang berdiri di sana. Melihat Long Yue Guan datang, Feng Hao sama sekali tidak takut. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan memadat. Kekuatan sepuluh lapisan macan bergegas itu seperti banjir, mengalir deras, meledak dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan sekali lagi. Itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota, menyebabkan orang-orang berdengung. Kekuatan dahsyat meledak dari mereka berdua seperti air pasang. Bang. Long Yue Guan, yang seperti dewa, sekali lagi dikirim terbang. Dia menabrak penghalang dan mengeluarkan setegup darah. Merasakan luka berat di tubuhnya, dia melihat tinjunya yang termutilasi parah hingga tulang putihnya terlihat. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sedikit keheranan. Kekuatan itu tidak hanya menghancurkan energi yang dilepaskannya dalam sekejap, tapi bahkan bisa mematahkan pertahanan fisik ilahi tak terkalahkan miliknya. Seberapa kuat dia menjadi? Hai. Karena Long Yue Guan sekali lagi dikirim terbang, serangkaian hembusan napas terdengar. Wajah semua orang hampir membatu, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Fisik ilahi yang tak terkalahkan adalah fisik yang sangat kuat dalam legenda kuno. Nenek moyang keluarga panjang telah meninggalkan nama termasyur selama Age of Legends. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri paling terkenal, dan juga orang yang membuat para dewa sakit kepala. Fisiknya membuat para dewa iri. Fisik ilahi yang tak terkalahkan di alam pencapaian besar akan memurnikan tubuh seseorang hingga sekuat baja, dan akan diselimuti cahaya hitam. Itu tidak berbeda dengan keadaan Long Yue Guan saat ini. Dengan kata lain, Long Yue Guan telah menyempurnakan fisik ilahi yang tak terkalahkan ke alam pencapaian besar. Namun, dia tetap dikalahkan. Bisa dilihat betapa kuatnya Tin Ju Feng Hao. Fisik macam apa itu? Semua orang memandang Feng Hao, yang diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan, dan sebuah pertanyaan muncul di hati mereka. Ini termasuk perwakilan dari kekuatan luar biasa. Mereka mengobrak abrik ingatan mereka tetapi tidak dapat menemukan catatan apapun mengenai hal ini. Mereka langsung tercengang. Mereka saling melirik dan dengan ringan menggelengkan kepala dengan senyuman pahit di sudut mulut mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka sudah cukup memahami pria ini dan telah membuat banyak perkiraan. Namun, mereka tidak menyangka akan tetap meremehkannya. Hal ini terutama berlaku untuk perwakilan Istana Suantian. Dia telah mendengar bahwa Feng Hao pernah ditekan oleh Chen Hui hingga dia bahkan tidak bisa membalas. Namun kini setelah melihatnya, sepertinya satu pukulan dari Feng Hao saja sudah cukup untuk menghabisi Chen Hui. Itu hanya dua tahun yang singkat. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan matanya dipenuhi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Kecepatan peningkatan seperti ini membuatnya gemetar. Namun, di saat yang sama, dia merasa sedikit beruntung. Bagaimanapun, hubungan antara Feng Hao dan Istana Suantian masih dianggap dekat. Apalagi selama Joan of Arc hadir, keduanya pasti bukan musuh. Pada saat yang sama, mereka mau tidak mau melakukan evaluasi lain terhadap klan Feng. Sial. Sudut mulut Xie Yandong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Chen Hui, yang berada di sampingnya, dan Yan Jie, yang berada di kejauhan, semuanya pucat. Kekuatan Feng Hao jauh melebihi imajinasi mereka. Chen Hui dan Yan Jie yang sudah dekat dengannya mau tidak mau merasakan kekalahan saat melihat Feng Hao yang seperti dewa yang mengamuk. Mereka membaik, tapi dia juga. 1142. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi yang tak tertandingi. Sama seperti saat ini, Long Moon pas seperti binatang buas yang terperangkap, dengan ganas menerkam ke arah Feng Hao lagi dan lagi. Namun, dia dikirim terbang lagi dan lagi oleh Feng Hao. Segalanya tampak dilakukan dengan santai, seolah-olah dia tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Hal ini menyebabkan hati semua orang gemetar, tidak bisa tenang. Fisik seperti ini. Di pintu masuk istana, tatapan lelaki tua itu terus-menerus mengamati tubuh Feng Hao, seolah-olah dia sedang mencoba mencari petunjuk. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi dari waktu ke waktu, menyebabkan orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Beberapa orang yang tidak sengaja melihatnya langsung ambruk ke tanah, berkeringat deras dan terengah-engah. Mereka seperti ikan dehidrasi, hampir mati lemas. Dengan penglihatan lelaki tua itu, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Di dalam tubuh Feng Hao, ada cahaya keemasan yang sangat besar dan kuat yang dapat memusnahkan segalanya. Namun, ketika dia ingin melihat dengan jelas esensi cahaya keemasan ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Di matanya, hanya ada cahaya keemasan. Busur listrik berkedip-kedip di perutnya, masing-masing seperti ular roh dengan kecerdasannya sendiri. Saat mereka sedikit gemetar, mereka membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya. Kehancuran semacam ini benar-benar murni, kehancuran semua makhluk hidup. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu gemetar, dan pupil matanya sedikit menyusut. Ketika dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa energi semacam ini membuat hatinya bergetar. Perasaan seperti ini, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya, dan dia bahkan merasa bahwa energi ini dapat mengancamnya. Ini. Orang tua itu tercengang. Jejak kebingungan dan keraguan muncul di matanya saat dia bergumam, energi semacam ini, mungkinkah itu bukan atribut petir murni? Dia tidak bisa mengerti. Pandangannya tertuju pada Yanjie dan Yanqing, tapi mereka tidak membuat jantungnya berdebar. Tiba-tiba, dia menjadi semakin penasaran dengan energi di tubuh Feng Hao. Meski derajat kekuatan energi ini hanya sedikit melampaui kekuatan petir, dia mulai menganggapnya serius karena jantung berdebar yang dia rasakan. Bukan anak kecil yang jahat. Sudut mulut lelaki tua itu bergerak sedikit, dan cahaya di matanya memudar. Dia tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di tempat kejadian, ada sepasang mata lain yang tertuju pada Feng Hao. Orang itu adalah Suemo dari Istana Siang Tian. Saat ini, sepertinya ada langit berbintang di matanya. Itu adalah jurang yang sangat dalam. Bintang-bintang perlahan-lahan berputar, seolah-olah mereka menyimpulkan suatu tanda yang tak terlukiskan. Tidak dalam fenomena langit. Langit berbintang perlahan menghilang dan matanya kembali normal. Baru kemudian dia bangun dan bergumam keheranan. Di dalam rasi bintang, tidak ada tanda-tanda Feng Hao sama sekali. Seolah-olah Feng Hao telah melampaui kendali rasi bintang. Hal ini menyebabkan dia agak terkejut. Faktanya, ketika dia mencoba meramal nasib masa depan Feng Hao, dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Ada aura kuat yang tak terlukiskan menghalangi ramalannya. Apa yang bisa dilihatnya hanyalah sebuah kekaburan, tidak ada petunjuk sama sekali. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya, jadi dia menjadi penasaran dengan Feng Hao. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya dari Long Yue Guan ke Feng Hao. Dia pasti orang yang dikhawatirkan oleh guru dan kakak muda. Menarik. Sudut mulut Suemo membentuk senyuman tipis. Dia berpakaian putih saat dia berdiri di sana dengan senyuman tak terduga di matanya. Seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa yang memandang rendah dunia, seolah-olah segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Sejak dia menjadi Master Xiang Tian, dia merasa bisa mengendalikan nasib semua orang. Dia menikmati perasaan ini, jadi dia ingin menikmatinya selamanya. Feng Hao tidak memahami semua ini. Saat ini, dia tidak merasa was-was. Dia menghadapi musuh dalam kondisi terkuatnya, membuat Long Yue Guan terbang lagi dan lagi. Sosok tiraninya tertanam dalam di jiwa setiap orang. Tinju tiran perkasa Yuan surgawi. Darah mengalir dari sudut mulut Long Yue Guan. Sambil mendengus, cahaya hitam di sekujur tubuhnya melonjak. Itu sangat luas dan perkasa, seperti gunung megah yang runtuh. Dia tidak takut, meski dia terluka parah. Saat ini, yang ada hanya kegembiraan di hatinya. Ini karena budidayanya, yang tidak mengalami kemajuan apapun dalam dua tahun terakhir, mulai mengendur karena serangan Feng Hao yang tiada henti. Ada tanda-tanda terobosan. Oleh karena itu, dia berhati-hati dan melepaskan semua teknik rahasianya dalam upaya memaksa Feng Hao memberikan pukulan berat padanya. He he. Feng Hao sepertinya memahami niatnya dan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia melakukan apa yang diinginkan Long Yue Guan dan menumpuk pukulannya di atas satu sama lain. Setiap pukulan lebih berat dari yang sebelumnya, menyebabkan Long Yue Guan menangis dengan sedih. Darah muncrat seperti air saat dia dikirim terbang lagi dan lagi. Di mata orang luar, Long Yue Guan, yang sekuat dewa, seperti boneka kain yang bisa dengan santai ditendang dengan pukulan atau tendangan. Dia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, yang membuat banyak anak muda jenius merasa merinding. Mereka tahu ini bukan karena Long Yue Guan tidak cukup kuat. Baru saja, mereka telah melihat kekuatan Long Yue Guan. Para jenius muda yang bisa lulus ujian Akademi Surgawi bagaikan kertas di tangannya. Mereka terlalu lemah untuk melawan angin. Saat ini, situasinya telah terbalik. Kalau begitu, seberapa kuatka orang ini? Bang! Setelah ledakan teredam, tubuh Long Yue Guan terbanting keras ke penghalang. Darah muncrat dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah. Cahaya hitam di tubuhnya perlahan meredup, memperlihatkan tubuh normalnya. Uhuk-uhuk! Petik 2 Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi dia terjatuh lagi dan lagi. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Retakan! Sudut mulut Long Yue Guan bergerak-gerak saat dia berbaring di sana. Dalam benaknya, dia mengingat sudah berapa lama sejak dia mengalami rasa sakit yang begitu parah. Sangat menyakitkan. Meskipun ia memiliki fisik ilahi yang tak terkalahkan, tubuhnya sangat lemah ketika ia masih muda. Selangkah demi selangkah, dia naik ke levelnya saat ini. Rasa sakit apa yang belum dia alami. Tanpa lawan, ia bahkan pergi ke area terlarang. Meski hanya di perbatasan, namun tetap saja menyiksanya hingga beberapa kali ia hampir mati. Dengan demikian, ia dapat memperoleh kembali budidayanya saat ini. Tapi hari ini, di bawah kepalan tangan Feng Hao, dia merasakan sakit yang sesungguhnya. Kekuatan itu begitu kuat hingga bisa menghancurkan segalanya. Dia merasa tulangnya, setiap selnya, dan setiap organ dalam tubuhnya terkena dampak yang parah. Rasa sakit seperti ini bahkan melampaui kemarahan yang dia alami di tepi tanah terlarang. Dia tidak mengerti bagaimana tinju seseorang bisa begitu berat. Tidak lama kemudian, rasa sakit di wajahnya digantikan oleh sedikit kegembiraan. 1143 Gemuruh-gemuruh-gemuruh Tiba-tiba, gelombang suara gemuruh seperti guntur teredam keluar dari tubuh Long Yue Guan. Setelah itu, aura gempa menyebar dari tubuhnya, yang awalnya berada di ambang kematian dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Gelombang demi gelombang energi dapat dilihat dengan mata telanjang, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi seperti permukaan danau. Tubuh normal Long Yue Guan sekali lagi ditutupi oleh cahaya gelap. Di bawah naungan aura besar ini, dia perlahan berdiri. Dalam cahaya gelap, semua orang bisa melihat senyuman gila di sudut mulutnya. Dia telah menerobos. Haha. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Suaranya seperti guntur, membuat telinga semua orang berdengung. Dia seperti raksasa yang ditempa dari baja, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Aura besar muncul, sangat menakutkan. Dia menjadi lebih kuat. Pada saat ini, wajah semua pemuda jenius berubah menjadi sangat jelek. Bahkan Xiaoyan Dong, yang memiliki fisik dewa api, tidak terkecuali. Itu karena mereka semua merasakan ancaman yang kuat. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah fisik ilahi yang tak terkalahkan dapat terus tumbuh dan berkembang selama ia dikalahkan. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang tahu. Singkatnya, disebutkan dalam catatan kuno bahwa leluhur tua keluarga panjang adalah sosok merepotkan yang bahkan para dewa pun dibuat pusing. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia, dan mereka juga tidak bisa memperkirakannya. Sekarang, giliranku. Long Yue Guan dengan santai mengayunkan tinjunya, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Merasakan kekuatan di tubuhnya yang seakan menyublim, rasa percaya dirinya melonjak. Tawa buas terdengar dari mulutnya. Seperti binatang raksasa kuno, dia menyerang Feng Hao dengan aura yang menghancurkan bumi. Dia ingin menginjak-injak kejeniusan yang telah menekannya. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal ini. Dia juga senang melihat ekspresi heran di wajah orang-orang yang disebut jenius yang berada jauh di atas ketika mereka dikalahkan. Jatuh cinta padaku. Dia tiba di hadapan Feng Hao dengan raungan yang buas. Tinjunya seperti palu raksasa yang menghancurkan bumi, membawa aura agung saat menghantam Feng Hao. Belum tentu. Dihadapkan pada orang bodoh yang berpikiran sederhana ini, bibir Feng Hao tidak bisa menahan senyum tipis. Dia membuka mulutnya dan sedikit membungkupkan tubuhnya. Setelah itu, dia sekali lagi menyerang dengan kecepatan kilat. Sepuluh tumpukan harimau bergegas dilepaskan tanpa menahan apapun, meledak dengan suara keras. Ledakan. Palu besar yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam bertabrakan dengan keras dengan tinju yang bersinar dengan cahaya kemasan. Gelombang kejut diluncurkan tanpa henti. Saat tinju mereka bersentuhan, kesombongan di wajah Long Yue Guan segera berubah menjadi keheranan. Tak lama kemudian, itu berubah menjadi rasa sakit. Setelah itu, dia dikirim terbang dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari saat dia tiba. Setelah bertabrakan dengan penghalang, dia tanpa sadar mengeluarkan setegup darah segar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya terus bergetar. Pada saat itu, dia merasa seperti ditabrak oleh kereta perang purba. Tubuhnya sepertinya berada di ambang kehancuran, dan setiap sel di tubuhnya dipukul hingga berkedut. Rasa sakit seperti ini membuat dia, yang menganggap rasa sakit sebagai kegembiraan, merasa sangat kesakitan hingga ingin mati. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mencari penurut selama ini. Kaca, kaca. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang rahangnya terkilir. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Long Yue Guan, yang sekuat dewa beberapa saat yang lalu, telah menjadi anjing mati yang tergeletak di tanah pada detik berikutnya. Perbedaan yang sangat besar agak tidak dapat diterima dan tidak dapat diterima. Melihat ekspresi menyakitkan Long Yue Guan, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sial, membuat fanatik pencak silat yang senang dianiaya ini sangat menderita. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki pukulan itu. Memikirkan hal ini, jiwa mereka gemetar. Pemandangan ini sangat membekas di benak mereka. Mereka sebenarnya sengaja memperlakukannya sebagai lawan yang tidak bisa terprovokasi. Takut tinju mengerikan itu akan menimpa mereka. Saudara Hao sungguh hebat. Di tempat kejadian, orang-orang yang masih bisa bahagia tentu saja adalah Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King. Mereka semua tersenyum seperti bunga, dan mata mereka dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Saudara Hao mereka sekali lagi menjadi lebih kuat. Kekuatan semacam ini membuat mereka sangat bahagia. Saat itu, Feng Hao berjalan selangkah demi selangkah ke tempatnya berada. Dia sudah bisa dengan mudah menginjak-injak para jenius yang hampir tak terbayangkan saat itu. Hai. Setelah beberapa saat, Long Yue Guan bangkit, tapi dia masih menggerakkan sudut mulutnya. Melihat tinjunya yang berdarah dan tidak masuk akal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Feng Hao, Hei, apakah kamu manusia atau monster? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Eh. Diteriaki terus terang, Feng Hao tidak bisa bereaksi. Orang ini benar-benar seorang fanatik seni bela diri. Dia sangat gila sehingga dia lucu. Dengan pikirannya yang satu arah, sungguh merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa bertahan hidup di dunia yang penuh tipu daya ini. Apa yang tidak diketahui oleh orang bodoh ini adalah bahwa sebelum dia meningkat, Feng Hao paling banyak menggunakan 80% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan dari badan tertinggi. Jika dia menggunakan energi hukuman ilahi di tubuhnya, atau kekuatan seni bela diri virtual, dia mungkin akan meledak menjadi kabut darah dengan satu pukulan. Tidak ada yang bisa memperkirakan kekuatan tubuh tertinggi yang telah ditempa oleh esensi jiwa binatang suci yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Feng Hao sendiri merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari tubuh tertinggi. Ini mungkin karena level keterampilan bela diri terlalu rendah. Bahkan jika dia menggabungkan empat jurus harimau dan tinju halilintar, paling banyak itu adalah keterampilan bela diri tingkat surga. Kekuatan yang meletus tentu saja tidak memuaskan. Jika itu adalah keterampilan bela diri puncak tingkat surga atau keterampilan ilahi, itu bisa digunakan sepenuhnya. Saya yakin seharusnya tidak ada kekurangan keterampilan ilahi di Elysium. Hati Feng Hao penuh dengan harapan untuk akademi yang secara pribadi didirikan oleh dewa ketiadaan ini. Aku tidak berkelahi lagi, aku tidak berkelahi lagi. Melihat cahaya hitam redup di tubuhnya, Long Yue Guan dengan santai melambaikan tangannya dan langsung mengakui kekalahan. Sebelum dia turun, dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada Feng Hao, Hei, bocah, jangan bilang padaku bahwa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Dia samar-samar merasa bahwa Feng Hao sepertinya masih memiliki sisa kekuatan, seperti ledakan kekuatan tiba-tiba yang baru saja dia lepaskan. Meskipun dia telah menerima peningkatan, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bisa dilihat betapa menakutkannya pria di depannya ini. Haha mungkin. Feng Hao tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang ambigu, menyebabkan hati semua orang yang hadir tanpa sadar berkedut. Jika itu bukan batasannya, lalu seberapa kuat dia? Nak, tunggu saja. Tunggu aku istirahat. Cepat atau lambat, aku akan meratakanmu. Long Yue Guan tidak terlalu memikirkannya. Dia biasanya meninggalkan kalimat yang kejam dan melompat turun. 1144 Marsial Fanatik, Long Moon Pass mengaku kalah. Saat ini, tidak ada yang terkejut. Menilai dari situasi sebelumnya, jika Feng Hao menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, maka Long Moon Pass pasti sudah menjadi mayat sekarang. Bahkan bisa dikatakan tidak akan ada lagi mayat yang tersisa. Setiap orang hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan Feng Hao, sombong. Dia terlalu sombong. Bahkan saat menghadapi ahli seperti Long Moon Pass, dia masih belum mengungkapkan kekuatan penuhnya. Dari kelihatannya pertarungannya, situasinya selalu luar biasa. Dari awal hingga akhir, Long Moon Pass sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Di tangannya, dia seperti karung pasir manusia yang hanya bisa dipukul dan ditendang berulang kali. Jika dia tidak bersikap lunak, tidak diketahui berapa kali orang itu akan mati. Hal ini sangat jelas bagi siapapun yang memiliki pandangan tajam. Siapa sebenarnya dia? Semua orang ingin tahu namanya dan dari kekuatan mana dia berasal. Namun, pada saat ini, perwakilan dari berbagai kekuatan luar biasa tetap diam dengan ekspresi muram di wajah mereka. Tak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Tanpa diragukan lagi, ini berarti pemuda seperti dewa ini tidak termasuk dalam kekuatan luar biasa manapun. Lalu, siapa sebenarnya dia dan dari mana asalnya? Bagus, haha. Di kejauhan, terdengar suara dari luar kerumunan. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menoles secara bersamaan. Seorang pria tua dan seorang pria dan wanita parubaya berdiri di belakang kerumunan, menatap Feng Hao dengan penuh semangat, yang berdiri di panggung khusus. Orang-orang yang datang secara alami adalah leluhur klan Feng dan Feng Chen. Mereka sudah tiba, tapi mereka sedikit terlambat. Untungnya, mereka bisa menyaksikan pemandangan seru tersebut. Mata Kiong Su berkaca-kaca. Jika bukan karena Feng Chen mendukungnya, dia akan kehilangan keseimbangan. Leluhur klan Feng juga meneteskan air mata di mata lamanya. Mereka sangat bersemangat. Leluhur klan Feng dan Feng Chen sama-sama mengerti mengapa Feng Hao begitu sombong saat ini. Ini semua baginya untuk mengejutkan kekuatan lain setelah memasuki Akademi Surgawi, sehingga mereka tidak berani meremehkan klan Feng. Kalau tidak, mengapa Feng Hao, yang selalu rendah hati, menjadi begitu sombong? Leluhur, ayah, ibu. Ekspresi Feng Hao berkedip saat dia bangkit dan tiba di tepi penghalang. Dia tidak menyangka Feng Chen dan Kiong Su benar-benar datang menemui keluarganya. Saat ini, hatinya dipenuhi kehangatan, dan hatinya langsung dipenuhi dengan cinta kekeluargaan. Baiklah-baiklah. Hati Feng Chen juga sangat bersemangat. Saat ini, dia berdiri tegak, sangat bangga. Seolah-olah dia berkata, Lihat, ini anakku, harga diriku. Memang benar, Feng Hao saat ini adalah kebanggaan seluruh klan Feng. Semua ini seperti mimpi baginya. Ia tidak pernah membayangkan putranya akan mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah belajar tentang Akademi Surgawi. Itu adalah tempat di mana para murid inti elit transcendent ingin masuk. Namun, putranya bisa masuk. Tidak hanya itu, dia juga termasuk elit di antara orang-orang tersebut. Dia bersemangat dan bangga. Dia tampaknya adalah penjabat patriar klan Feng. Seseorang di antara kerumunan itu mengenali Feng Chen. Bagaimanapun, Feng Zhentian sudah mengasingkan diri. Saat ini, dia telah menangani masalah klan Feng dan sering keluar. Ditambah dengan sifat khusus klan Feng, dia secara alami diingat oleh banyak orang. Itu adalah klan Feng yang baru dipromosikan. Mungkinkah, orang ini sebenarnya dari klan Feng? Dalam sekejap, banyak seruan terdengar. Hampir semua pandangan tertuju pada kelompok tiga orang Feng Chen. Setiap pasang mata dipenuhi rasa iri. Mampu menghasilkan murid yang tiada taranya memang merupakan berkah bagi sebuah klan. Itu juga merupakan sesuatu yang diharapkan semua orang untuk dilihat. Jadi, pada saat ini, Feng Chen telah berhasil menjadi sasaran rasa iri. Dia telah melahirkan seorang putra yang baik. Mereka tidak peduli dengan budidaya Feng Chen. Memiliki anak seperti itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Mereka percaya bahwa setelah hari ini, Feng Chen dan klan Feng akan memicu gelombang baru di dunia primordial. Selamat, selamat. Orang-orang yang berdiri di dekat kelompok Feng Chen semuanya memberi selamat kepada mereka. Terlebih lagi, mereka secara otomatis membukakan jalan bagi mereka bertiga untuk memasuki alun-alun. Ayah ibu. Tiga suara jernih dan merdu yang terdengar seperti air mengalir di pegunungan terdengar. Semua orang melihat tiga wanita cantik seperti Dewi Melayang dari alun-alun. Mereka bersandar di sisi Kiong Su dan bertingkah seperti anak manja, menyebabkan hati Kiong Su bersemi dengan gembira. Meski ketiga gadis itu tidak ada di sisinya, Yuning tetap menemaninya. Saat ini, Yuning membawanya ke Tanah Suci Sein Medical untuk memurnikan tubuhnya dengan berbagai obat. Dia ingin meningkatkan fisiknya dan menjadi alkemis tingkat tinggi. Adegan kasih sayang ini membuat hati banyak orang berdebar-debar. Kali ini, kuota masuk Akademi Surgawi sebenarnya diambil oleh klan Feng tak dikenal ini, sebanyak empat tempat. Hal ini membuat semua orang terdiam. Pada saat yang sama, gelombang dahsyat muncul di hati mereka. Klan Feng ini mungkin akan menentang surga. Empat kuota. Bahkan di antara kekuatan luar biasa, tidak banyak yang memiliki kekuatan sebanyak itu. Namun, Feng klan yang baru bangkit ini telah mencapainya. Selamat, selamat. Perwakilan dari kekuatan luar biasa saling melirik dan berjalan dengan senyuman di wajah mereka untuk memberi selamat kepada Feng Chen. Hal ini memang patut diberi ucapan selamat. Feng Hao memiliki potensi seperti itu. Selama dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui pencapaian mereka. Terlebih lagi, karena masalah urat asal, mereka tidak berani memperlakukan Feng Chen dengan sikap sombong. Selamat, selamat. Feng Chen tidak bersikap merendahkan atau sombong saat dia menyapa mereka. Hal ini membuat rahang para penonton ternganga. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Faksi yang telah memperoleh bagian dari genesis secara alami menyadari alasan di balik ini, tetapi pihak luar tidak mengetahuinya. Ketika mereka melihat perwakilan dari faksi luar biasa menyapa Feng Chen, dan bahkan menyapanya dengan sikap yang sama, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Mungkinkah klan Feng sejajar dengan kekuatan luar biasa? Ini benar-benar mustahil. Jika tidak, mengapa klan Feng perlu meminjam kekuatan 10 kerajaan besar untuk insiden di kuil cahaya? Oleh karena itu, pasti ada rahasia yang tidak diketahui di balik ini. Namun, setelah hari ini, reputasi klan Feng akan benar-benar mampu berdiri sejajar dengan kekuatan luar biasa. Setidaknya, inilah yang terjadi di mata pasukan biasa. Banyak kekuatan yang masih memiliki kesetiaan di hati mereka tidak lagi memiliki pemikiran lain. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Melihat Feng Chen menangani situasi dengan mudah, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berbalik. Saat dia membuka matanya lagi, sikap liarnya langsung terlihat. Suaranya yang bernada tinggi bergema di seluruh tempat. 1145 Seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar kemasan, seolah-olah dia adalah dewa perang yang mengenakan baju besi ilahi yang ditempa dari emas. Auranya begitu kuat bahkan menembus penghalang, masih menimbulkan perasaan tercekik. Kesombongan dan kebenciannya terhadap dunia membuatnya seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Jika sebelumnya, orang mungkin akan mengejeknya, tapi sekarang, hal itu memberikan tekanan yang berat. Para jenius yang berdiri di alun-alun terdiam saat ini. Bahkan pecandu bela diri Long Yue Guan telah dikalahkan. Jika mereka naik, situasinya akan menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, fisik mereka tidak sekuat Long Yue Guan dan tidak dapat menahan pukulan sekuat itu. Melihat pemandangan ini, Feng Chen dan dua orang lainnya yang berdiri bersama kekuatan luar biasa lainnya mau tidak mau merasa bersemangat lagi. Pada saat ini, klan Feng adalah pemimpinnya. Apa maksudnya ini? Itu berarti pencapaian Feng Hao di masa depan tidak akan kalah dengan pencapaian para pemimpin kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, berapa banyak dari para pemimpin saat itu yang mampu menekan seluruh masa seperti yang mereka lakukan sekarang? Sangat sedikit. Kei Chen Hui dan Yan Jie, yang awalnya ingin melawan Feng Hao, menyerah pada gagasan itu dan berdiri di tempat sambil tersenyum masam. Mereka tidak punya niat untuk bergerak. Haha, biarkan aku mencobanya. Mata Xie Yandong sedikit berkedip. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia bangkit dan memasuki penghalang. Dia memiliki tubuh ilahi dari Dewa Api. Dia bisa menguasai dunia dan dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika itu adalah badan raja dunia bawah kuno, dia masih berani melawan. Tentu saja, dia tidak akan takut dengan kesombongan Feng Hao. Selain itu, dia memiliki lebih banyak trik daripada Marsial Edik Murni itu. Fondasi dari kekuatan luar biasa tidak dapat dibayangkan, terutama karena dia memiliki fisik api ilahi. Klan Xie telah mencurahkan semua yang mereka miliki padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan fisik dunia bawah kuno. Saudara Xie Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman saat dia menyapanya dengan ramah. Berdasarkan ki ungu yang sedang naik daun di timur, dia tahu bahwa pria di depannya, yang dia temui beberapa kali, jauh lebih kuat daripada pecandu bela diri Long Yue Guan. Namun, dia takut dijerat oleh pria itu, jadi dia tidak bergerak. Saudara Feng, kamu tidak berusaha sekuat tenaga sekarang, kan? Xie Yandong menangkupkan kedua tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Tanpa menunggu jawaban Feng Hao, dia melanjutkan, saya benar-benar ingin tahu seberapa kuat Saudara Feng. Oleh karena itu, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Boom! Begitu dia selesai berbicara, api merah-merah tanpa kotoran keluar dari tubuhnya. Mereka terbakar habis-habisan, menyebabkan ruang di sekelilingnya terdistorsi. Selain itu, suhu di dalam penghalang juga tampak meningkat. Percikan api akan muncul dari waktu ke waktu, menunjukkan seberapa tinggi suhunya. Pada saat ini, kekuatan tubuh dewa api terungkap sepenuhnya. Dalam hal kekuatan, pada dasarnya itu adalah jalan buntu dengan Feng Hao. Ketika dia melihat pertempuran antara Feng Hao dan Dragon Moon Pass, dia tidak lagi berani menahan diri dan langsung menggunakan api ilahi. Mungkinkah itu tubuh dewa-dewa api yang legendaris? Setelah melihat auranya yang kuat, seseorang di antara kerumunan itu berteriak ketakutan. Segera, dia menarik perhatian semua orang saat seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kekuatan fisik dewa api memang tak tertandingi di dunia, dan telah melampaui Dragon Moon Pass. Orang ini. Di bawah, Dragon Moon Pass, yang sedang menggoyangkan tangan dan kakinya untuk pulih, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sekali lagi menunjukkan kilatan seolah-olah dia sedang melihat mangsanya saat dia mengukir si Ye Yan Dong dalam pikirannya. Lawan yang kuat adalah yang dia butuhkan. Dia percaya bahwa setelah memasuki Akademi Surgawi, akan ada banyak peluang. Huff. Orang ini sebenarnya berani menyerang Saudara Hao. Mata Yan Qing bersinar dengan kilatan dingin. Nada suaranya penuh ketidaksenangan, dan dia percaya bahwa seseorang tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Meskipun fisik dewa api sangat kuat, dia tidak takut. Joan of Arc dan Wan Xin juga sama. Mereka sangat tidak puas dengan tindakannya. Dalam hati mereka, mereka yang menentang Feng Hao adalah musuh mereka. Desis, desis. Si Ye Yan Dong berdiri di tengah-tengah kobaran api ilahi. Matanya benar-benar merah, dan sepertinya ada gunung berapi yang meletus di dalamnya. Tangannya membentuk segel tangan misterius, dan nyala api yang bahkan lebih merah daripada darah melingkari ujung jarinya. Saat sedikit bergoyang, ruang tersebut terbakar hingga menjadi sangat terdistorsi, seperti plastik yang dipanggang dalam api. Pada saat ini, yang ada hanya keberadaan api kecil di mata semua orang. Tidak ada yang lain. Meski terlihat sangat lemah, seolah embusan angin bisa memadamkannya, ia terus menyala dengan kuat. Meskipun tidak memancarkan banyak aura menakutkan, ia memberikan ilusi bahwa ia tidak akan pernah padam. Seolah-olah nyala api kecil ini bisa membakar seluruh dunia. Api ilahi yang abadi. Pada saat ini, wajah Xie Yandong serius, seolah-olah dia adalah dewa api sejati. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara terbakar. Dengan jentikan jarinya, api kecil itu menyerang Feng Hao. Nyala api ini mewakili maksud api yang sebenarnya. Kemanapun ia pergi, ruangnya terdistorsi, seolah-olah bergulung dalam api besar. Ini memberi orang perasaan tercekik yang mengerikan, seolah-olah jiwa mereka akan tersulut. Tidak ada yang berani melihatnya dalam waktu lama. Waktu yang tepat. Mata Feng Hao bersinar terang. Dia masih sombong. Dia mengulurkan lengannya, dan pantom marsial energi di tubuhnya melonjak, mengembun di tinjunya. Memadamkan. Dia seperti dewa gila yang bisa menghancurkan dunia. Menghadapi kekuatan keinginan api yang sebenarnya, dia tetap tidak takut. Dia mengangkat tinju emasnya, yang memiliki cahaya abu-abu samar, dan menghantamkannya ke arah api kecil. Dia tahu tidak ada gunanya menghindar. Api kecil ini akan mengikuti pikiran Xie Yandong hingga mencapai sasarannya. Apalagi dia tidak mau mengelak. Dia berdiri di arena ini untuk menunjukkan kekuatannya. Hai. Aksinya membuat penonton tanpa sadar menghirup udara dingin. Dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan api ilahi yang abadi. Orang harus tahu bahwa dalam legenda, api ilahi dewa api dapat membakar segala sesuatu di dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh manusia sama sekali, kecuali itu adalah kekuatan suci dengan level yang sama. Oleh karena itu, bahkan Xie Yandong mengerutkan alisnya tanpa bekas. Dia tidak ingin menjadi musuh Feng Hao. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bang, bang. Tinjunya, yang membawa aura mengerikan, menghantam api kecil dengan keras. Seketika, seolah-olah benda itu telah menghancurkan benda langit. Suara keras meledak, dan bahkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Api kecil itu juga dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Meski tidak padam, namun jauh lebih redup, dan terlihat dengan mata telanjang. Namun, Feng Hao masih berdiri di tempat yang sama. Tinju emasnya tidak rusak sama sekali. Ketika nyala api kecil itu bersentuhan dengan nyala api kecil itu, tidak melukainya sama sekali. Ini. Mata semua orang terbuka lebar saat ini, seolah-olah akan lepas dari rongganya. Melihat Feng Hao yang tidak terluka, mereka merasa seolah-olah sedang melihat monster. Dia sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan pembakaran api ilahi yang abadi. Ini jam 5. 1146. Api ilahi yang tidak dapat dipadamkan adalah kekuatan ilahi dewa api selama era mitologi. Itu bisa membakar semua makhluk hidup. Bahkan esensi logam tertinggi pun dapat dengan mudah dicairkan olehnya. Namun sekarang, sebenarnya ada seseorang yang melawan api ilahi dengan tubuh fisiknya. Hal ini membuat semua orang agak tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan mata Xie Yandong dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, kenyataannya, Feng Hao tidak semudah yang mereka kira. Ketika tinjunya bersentuhan dengan api, Feng Hao langsung merasakan rasa sakit yang hebat yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Tinjunya tersiram air panas hingga berwarna merah cerah dan hampir meleleh. Kiemas dan darah di tubuhnya sepertinya telah tersulut pada saat ini juga, menyebabkan dia berkeringat deras. Namun, dia pulih dengan sangat cepat dan menekannya. Setelah dua tahun bersabar di tempat pemujaan leluhur barbar, dia hampir kebal terhadap tingkat rasa sakit ini. Itu sebabnya dia bisa mempertahankan postur normalnya dan terlihat seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana fisiknya bisa begitu kuat? Bagaimana dia meredamnya? Semua orang di tempat kejadian menyuarakan keraguan mereka. Pada saat ini, di dalam hati mereka, Feng Hao adalah monster dalam bentuk manusia. Mungkinkah fisik seseorang sekuat ini? Jika mereka tidak melihat pemandangan ini, hampir tidak ada yang berani membayangkan bahwa seseorang dapat melawan api ilahi yang tidak dapat dipadamkan dengan tubuh fisiknya. Lalu, energi seperti apa yang ditempa oleh fisiknya? Mungkinkah itu melampaui api ilahi yang tidak dapat dipadamkan? Kalau tidak, bagaimana fisiknya bisa menahan api ilahi yang tidak dapat dipadamkan? Hai! Ketika mereka yang berotak memikirkan hal ini, mereka langsung ketakutan oleh pikiran mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi teror. Benar sekali, mungkinkah ada energi yang lebih kuat dari api ilahi yang tidak dapat dipadamkan di dunia ini? Memikirkan hal ini, perwakilan dari berbagai kekuatan luar biasa saling memandang dan melihat keraguan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ini memang merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, mereka sangat ingin tahu energi apa itu dan dari mana Feng Hao mendapatkannya. Jika ini terjadi di masa lalu, banyak orang mungkin memendam pikiran jahat. Bagaimanapun, dari tubuh Feng Hao, mereka tidak merasakan adanya energi tirani. Namun, jika energi yang dapat melemahkan fisik seseorang diberikan kepada mereka. Memikirkan hal itu, hati banyak orang mulai berdebar kencang. Tapi sekarang, mereka tidak berdaya karena Feng Hao akan masuk Akademi Surgawi. Siapa yang berani memprovokasi prestis se-Akademi Surgawi? Itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bahkan kekuatan Transcendent pun tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Adapun mengapa fisik Feng Hao begitu kejam, bukan hanya mereka yang tidak mengerti. Bahkan tetua misterius dari Akademi Surgawi tidak dapat memahaminya. Apa yang bisa dilihatnya adalah laut kemasan yang berkilauan, dan suara gemuruh yang aneh. Irama ini membuat hatinya bergetar. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar pada orang tua itu. Dia ingin tahu persis bagaimana fisik Feng Hao marah dan apa sebenarnya raungan dalam cahaya kemasan. Anak kecil yang menarik. Orang tua itu bergumam pelan. Matanya berkilat karena kerinduan. Dia tidak ingat sudah berapa lama sejak dia penasaran dengan seseorang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia secara pribadi mengawasi ujian itu, minatnya akan terusik oleh seorang lelaki kecil yang masih basah kuyuk. Tanpa sadar, dia menantikan penampilan anak kecil ini, dan dia ingin melihat sejauh mana dia bisa berkembang. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa menolak api ilahi abadi milikku. Xie Yandong terkejut. Dia membuka mulutnya dan menelan api ke dalam tubuhnya. Segera, api di tubuhnya semakin membara. Seolah-olah ombak laut sedang bergelombang. Dia tahu bahwa apa yang diungkapkan Feng Hao saat ini jelas bukan kartu asnya. Memikirkan bagaimana dia, seorang dewa api yang bermartabat, bahkan tidak bisa memaksakan kartu truf pihak lain dalam pertempuran di level yang sama, dia merasa sangat kalah. Formasi api surgawi yang membakar dunia. Wajahnya serius saat dia melantunkan mantra seperti dewa. Saat tangannya bergerak, formasi misterius muncul di depannya. Setiap garis terbentuk dari api seperti kristal. Formasi besar yang dibangun memancarkan aura yang sangat kejam. Gelombang panas menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang, menyebabkan suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Percikan api kadang-kadang muncul di angkasa, seolah-olah ada gunung berapi sungguhan yang berdiri di sana. Hal itu menimbulkan ilusi tercekik, menyebabkan orang secara tidak sadar ingin melarikan diri dari tempat ini. Api surgawi yang membakar dunia. Kata-kata yang dipenuhi aura kekerasan keluar dari mulutnya sekali lagi, seolah-olah dia sedang memberikan penilaian. Dia memandang dunia dengan jijik. Saat dia mengepalkan tinjunya, naga api besar seperti kristal merah lahir dari formasi besar di depannya. Sosoknya yang ganas bergoyang saat ia menyerang Feng Hao dengan cara yang mengesankan yang bisa membakar segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini adalah naga yang benar-benar membakar dunia. Kemanapun ia pergi, ia dikelilingi oleh lautan api. Itu seperti naga ilahi di tengah api. Bahkan di tengah kobaran api, itu masih sangat mencolok. Dua nyala api menari-nari di matanya, dan di dalamnya ada lautan api yang bisa membakar segalanya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Waktu yang tepat. Pada saat ini, Feng Hao tidak berani gegabuh sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga besar ini melebihi kekuatan api penghancur dunia tadi. Segera, dia tidak menahan diri. Dia mengaktifkan teknik pertarungan surga, dan niat bertarung yang mendominasi menyembur keluar. Dia berdiri di sana seperti dewa gila, dan pada saat yang sama, kekuatan seni bela diri ilusi dan hukuman ilahi melonjak keluar dari tubuhnya. Di telapak tangan kanannya, pedang raksasa hitam pekat dengan kilat mengembun. Kekuatannya tidak terbatas. Pada saat ini, dia benar-benar seperti dewa dari zaman kuno, memandang rendah dunia, menyebabkan jiwa orang gemetar. Membunuh Lautan api menyerbu, tapi dipatahkan oleh niat pertempuran yang mendominasi. Seluruh tubuhnya mendominasi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Saat naga api itu menerkam dengan cakar dan taringnya, dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan langsung menebasnya. Sosok seperti dewa gila ini terpatri dalam jiwa setiap orang untuk selamanya. Aduh! Ini adalah pedang yang bisa mengguncang dunia. Saat pedang besar itu diangkat, aura luas dan tak tertandingi yang dapat menghancurkan dunia muncul. Saat pedang besar itu meluncur ke bawah, semua orang hanya bisa melihat cahaya putih yang sangat tajam. Dalam sepersekian detik, dunia di depan mata semua orang sepertinya telah terpotong oleh pedang ini. Pedang besar itu tak tertandingi. Kepala naga besar yang seperti kristal api langsung dipotong menjadi dua bagian. Lautan api yang menutupi langit bergulung ke arah kedua sisi. Namun, Feng Hao masih berdiri di tengah lautan api. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia seperti pohon pinus hijau. Rambut panjangnya menutupi punggungnya dan menari mengikuti angin. Dia memegang pedang besar di tangannya. Aura dominannya terungkap sepenuhnya. Of! Naga api ditebas, dan formasi suan dipatahkan. Seolah-olah ada palu raksasa yang menghantam jantungnya. Si E Yandong tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan matanya dipenuhi rasa terkejut. 1147 Pada saat ini, selain gemuruh lautan api, tidak ada suara lain. Tatapan hampir semua orang berkumpul di satu tempat. Itu adalah seorang pria muda yang tubuhnya ditutupi cahaya kemasan terang. Dia seperti dewa perang lapis baja emas saat dia berdiri di lautan api. Api yang sangat deras menerkam ke arahnya, tapi semuanya dihancurkan oleh aura di sekitarnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah pedang besar di tangannya. Itu adalah pedang besar berwarna hitam pekat. Warna hitamnya tidak murni. Sebaliknya, cuacanya agak gelap. Hanya saja hal itu tidak terlalu jelas. Namun, warna hitam pekat inilah yang memancarkan aura berat yang bisa melahap segalanya. Hal itu membuat orang merasa seolah ada gunung besar yang menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Terlebih lagi, di permukaan pedang besar berwarna hitam pekat itu, ada lapisan petir yang samar. Lapisan petir ini seperti ular roh kecil, bergerak secara acak, memberikan dampak destruktif yang membuat orang tercekik. Pedang inilah yang secara langsung menghancurkan naga yang telah dipadatkan si E Yandong dengan arti api sejati. Mungkinkah itu senjata roh? Semua orang ragu karena mereka tidak bisa melihat jenis energi apa yang digunakan untuk membentuk pedang besar itu. Menambahkan lapisan petir di sekitar pedang besar itu, menggunakan artefak spiritual untuk menjelaskan hal itu memang mungkin. Bahkan perwakilan dari berbagai kekuatan luar biasa dan tetua di pintu masuk istana juga sama. Mereka mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi merenung, seolah mencoba menentukan apakah itu energi atau senjata roh. Jika itu adalah energi, maka hal itu tidak dapat dijelaskan. Sebab, bagaimana bisa ada dua jenis energi berbeda di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, bahkan tetua di pintu masuk istana pun memiliki keraguan yang mendalam di matanya. Sebab, Feng Hao telah menggunakan polaritas petir di pusaran marsial Yuan miliknya. Dua jenis energi yang berbeda pasti tidak bisa menyatu menjadi satu. Ini sudah pasti. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui berapa kali orang bijak Elysium bereksperimen. Selain itu, mereka juga menemukan orang yang terlahir dengan dua tipe fisik. Namun, bahkan di bawah perlindungan orang bijak, pada akhirnya, mereka tetap mati karena benturan kedua jenis energi tersebut. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak akan dapat mencapai apapun. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka semua menyerah. Dari pengalaman tersebut, mereka menyimpulkan bahwa dua ekor harimau tidak bisa hidup dalam satu tubuh. Senjata Roh Penatua menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak tampak seperti itu sama sekali. Ini kemungkinan besar adalah semacam keterampilan rahasia, dan dia bergumam, itu pasti semacam keterampilan rahasia khusus. Meski sulit dijelaskan, itulah satu-satunya penjelasan. Saudara Hao sungguh hebat. Joan of Ar kembali sadar dan berteriak keras. Wajahnya penuh kegembiraan. Jika situasinya memungkinkan, dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao dan menikmati cintanya. Selain itu, leluhur klan Feng, Feng Chen, dan istrinya sangat bersemangat. Bibir mereka bergetar dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Baru saja, mereka mendengar diskusi orang-orang di sekitar mereka. Lawan Feng Hao adalah seseorang yang memiliki fisik dewa api dari era mitologi. Kemampuan saleh semacam itu tidak ada bandingannya, tapi Feng Hao masih menang dengan mudah. Masih banyak lagi hal yang dapat dikatakan mengenai masalah ini. Mungkinkah dia akan menjadi orang yang berada di atas para dewa? Namun, setelah memikirkannya sebentar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dengan panik dan membuang pemikiran tidak realistis ini dari benak mereka. Mereka hanya menganggap Feng Hao sedikit istimewa. Mungkin, dia telah memperoleh peluang besar dan menguasai semacam saint skill yang kuat. Aku kalah. Api di tubuh Xie Yandong perlahan menghilang. Ekspresinya menjadi semakin putus asa. Matanya redup dan kata-katanya agak pahit. Memang benar, dia telah mengeluarkan beberapa kartu truf Feng Hao. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah secara menyedihkan. Dia bahkan curiga bahwa Feng Hao tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika pedang ini sedikit lebih kuat, dia akan terbelah menjadi dua. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya saja dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya. Terlebih lagi, dia mengerti betul bahwa bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi karena lawannya terlalu kuat. Pedang raksasa di tangan Feng Hao membuatnya tidak bisa melanjutkan. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan kartu truf terakhirnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Feng Hao. Oleh karena itu, dia sebaiknya mengakui kekalahan. Selain itu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Hanya saja dia kalah. Baru saja, dia dianiaya dengan lebih menyedihkan di Dragon Moon Pass. Iya. Feng Hao juga tercengang dengan penyerahan tiba-tiba Xie Yandong. Dia masih diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan ingin bertarung habis-habisan. Namun, Xie Yandong tidak datang. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia tahu bahwa kekuatan Xie Yandong yang sebenarnya tidak terbatas pada ini. Ini hanyalah teknik umum yang digunakan Xie Yandong. Dia bahkan belum menggunakan kartu truf aslinya. He he, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak punya kecenderungan untuk dianiaya. Aku tidak ingin dipukuli olehmu tanpa alasan. Semangat Xie Yandong terangkat. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat turun. Dia tampak agak riang. Kekalahan adalah kekalahan. Dalam beberapa tahun ini, dia telah direcoki oleh pria dengan badan kaisar dunia bawah kuno itu. Bagaimana dia bisa menderita begitu sedikit? Oleh karena itu, dia tidak terlalu mempedulikannya. Hua! Penyerahannya yang tiba-tiba menyebabkan keributan besar. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bahkan Xie Xie memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Setiap orang jenius memiliki kepribadian yang sombong. Mereka tidak mengizinkan siapapun berdiri di atas mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai kepala mereka berdarah. Namun, tindakan Ye Xie Wen sedikit berbeda. Seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan kejayaannya sendiri. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak perlu bertarung sampai mati. Dia sudah memiliki tubuh api ilahi. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Bahkan jika dia menyerah, siapa yang berani mengatakan bahwa dia lemah. Sebaliknya, banyak orang dari generasi tua memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang tidak impulsif dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar dewasa dan bijaksana. Setidaknya kamu bijaksana. Melihat si Ye Yandong berjalan mendekat sambil tersenyum malu, Joan of Arc dan dua gadis lainnya memelototinya dengan tajam. Tentu saja, ini juga salah satu alasannya. Dia tahu bahwa putri kecil dari keluarga Yan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika dia membuatnya marah, itu pasti tidak akan berakhir baik baginya. Ini semakin menarik. Di alun-alun, Sue Mo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Feng Hao yang berada di arena. Sudut mulutnya melengkung sedikit saat dia bergumam pelan. Dia masih tenang dan tenang, tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Hal ini menyebabkan dia tampak agak tidak pada tempatnya dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Faktanya, meski dia selalu terlihat lembut, dia selalu memiliki aura yang mendominasi. Seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah dunia. Dia percaya bahwa segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Hal ini membuat orang lain tidak berani mendekatinya. 1148 Siapa lagi yang ingin melawanku? Feng Hao merenung sejenak, lalu meletakkan pedang raksasa di tangannya dan berteriak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hadiah pertama, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun kekuatannya dan membangun prestise klan Feng, untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan klan Feng di masa depan. Oleh karena itu, ia harus sombong, sombong sehingga orang lain takut padanya, sehingga orang lain tidak berani memprovokasi dia. Dengan cara ini, klan Feng akan memiliki hari-hari yang damai. Dia hanya bertarung dalam dua pertarungan, tapi dia telah mengalahkan dua orang terkuat di tempat kejadian, Marsial Mania Klong Yue Guan dan Fire God P6 Xie Yandong. Keduanya jenius tak tertandingi dengan ketenaran termasyur, namun mereka dengan mudah dikalahkan olehnya. Hal ini menyebabkan para jenius muda di bawah ini ragu-ragu. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang naik. Kalau dipikir-pikir, pengakuan kekalahan Xie Yandong membuat beberapa pemuda jenius yang awalnya ingin bergerak terdiam. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Lagi pula, siapa yang mau dipukuli secara menyedihkan dalam situasi seperti ini? Hanya bisa dikatakan bahwa Tin Ju Feng Hao terlalu berat, meninggalkan kesan mendalam pada mereka, sehingga mereka tidak berani memprovokasi dia. Namun, ketika mereka memikirkan imbalan dan ketenaran yang akan diterima oleh peringkat pertama, mereka tidak mau. Hati mereka sedang bergejolak, namun mereka tetap ingin memperjuangkannya. Kemudian, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang melompat ke arena dan melepaskan semua tekniknya. Berbagai macam skill pamungkas dan teknik rahasia ditampilkan. Mereka mengguncang langit dan mengguncang bumi, mengejutkan semua orang. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Tin Ju Emas Feng Hao yang mempesona. Tidak ada pengecualian. Dan, seolah-olah dia adalah penguasa di antara para dewa. Dia mendominasi dunia dan tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Hanya dalam satu jam, lebih dari sepuluh pemuda jenius muncul, tetapi semuanya dikalahkan. Hal ini menyebabkan suasana menjadi sunyi sekali lagi. Yang lemah, kamu bahkan tidak sebanding denganku, namun kamu berani memprovokasi dia. Long Yue Guan sudah pulih. Dia berdiri di tempat, memperhatikan orang-orang yang naik ke panggung satu demi satu, dan tidak bisa menahan cibiran. Kata-katanya membuat orang marah, tapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Orang ini memang bukan orang yang bisa dianggap enteng. Apakah dia menang atau kalah, dia akan dirugikan. Memikirkan tentang beratnya Tin Ju Feng Hao, Long Yue Guan merasakan akar giginya sakit. Meskipun dia samar-samar berharap untuk melawan Feng Hao, dia ragu-ragu untuk pertama kalinya ketika memikirkan rasa sakitnya. Tentu saja, ini dilakukan dengan sengaja oleh Feng Hao. Dia ingin menyakitinya agar dia tidak berani mengganggunya. Efeknya jelas lumayan. Apakah tempat pertama akan jatuh ke tangan klan Feng? Orang-orang di luar alun-alun hanya bisa menghela nafas. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Feng Hao. Awalnya, juara dari setiap generasi Akademi Surgawi akan ditempati oleh kekuatan luar biasa besar atau klan yang sangat kuno dan kuat. Siapa sangka kalau itu akan diambil oleh klan yang baru muncul beberapa tahun? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Aku akan melawanmu. Setelah alun-alun menjadi sunyi, suara tenang tiba-tiba terdengar. Kemudian, semua orang melihat siluet terbang ke atas panggung. Ini adalah pria dengan penampilan yang agak halus. Dia tidak memiliki otot yang besar, dan tingginya hampir sama dengan Feng Hao. Seluruh tubuhnya tampak sangat anggun, dan ketika dia berdiri di arena, dia tampak memiliki sikap yang agak anggun. Selain kekuatannya yang lumayan, dia pasti akan menjadi pangeran menawan yang sangat populer di luar. Itu kamu. Feng Hao sedikit mengangkat alisnya. Dia telah memperhatikan orang ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mencapai alam suci. Faktanya, banyak orang yang memiliki kekuatan untuk mencapai alam suci, tetapi mereka tidak pernah mengambil langkah ini. Ada banyak alasan, tapi yang paling penting adalah mencapai alam suci sama dengan menyerah pada landasan seseorang dan memulai jalan dao yang sebenarnya. Jika bukan karena pilihan lain, banyak orang yang tidak mau mencapai alam suci sebelum usia 30 tahun karena hal itu tidak akan memberi banyak manfaat bagi mereka. Mencapai alam suci tidaklah sulit bagi para jenius muda yang bisa lulus penilaian Akademi Surgawi. Namun, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa semakin tebal fondasi seseorang, semakin jauh pula masa depannya. Ini bukanlah perkataan yang tidak berdasar, tapi ini adalah pelajaran yang disimpulkan oleh orang bijak zaman dahulu. Sebelum mencapai alam suci, setiap orang akan melatih tubuh dan fondasinya. Meskipun mereka telah mencapai ranah huhuang di usia muda, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka telah mencapainya selangkah demi selangkah tanpa bantuan sumber daya eksternal. Oleh karena itu, mereka harus memperkuat fondasi mereka dan memastikan fondasi mereka aman sebelum memilih untuk maju ke alam suci. Tentu saja, ada lebih banyak keuntungan jika naik ke tingkat sage. Salah satunya adalah pemahaman yang lebih baik tentang hakikat berbagai macam energi. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat diberikan akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika seseorang yang memiliki kekuatan ekstrim yang sama, setelah naik ke tingkat sage, bahkan jika wilayahnya ditekan ke tingkat yang sama, dia masih dapat mengalahkan orang yang ada di alam kaisar bela diri. Eh, bukankah itu Gehong dari klan Ge? Kudengar dia sudah menjadi orang suci fana orde kedua. 28 tahun, orang suci fana orde kedua. Kecepatan ini tidak lambat sama sekali. Hehe, siapa yang tidak tahu kalau dia dipaksa saat itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa maju ke alam suci? Suara diskusi terdengar di tempat kejadian. Hal ini memungkinkan Feng Hao mengetahui identitas Gehong ini. Seorang jenius dari klan Ge, salah satu dari delapan klan besar. Dia memiliki fisik yang tidak biasa dan dapat mengendalikan energi kuat yang berasal dari bumi. Namun, pada usia 22 tahun, dia sendirian memperoleh harta langka di makam kuno orang suci agung di era kehancuran. Pada akhirnya, dia diserang oleh semua orang dan terpaksa maju ke alam suci. Baru pada saat itulah dia berhasil mempertahankan hidupnya. Kejadian itu menimbulkan keributan besar, namun karena ada murid dari kekuatan luar biasa lain yang terlibat, akhirnya menjadi tidak tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa Gehong, yang telah mencapai level sein pada usia 22 tahun, akan mencapai prestasi mengesankan hanya dalam enam tahun pengasingan yang singkat. Terlebih lagi, dia mampu lulus penilaian Akademi Surgawi, sehingga pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah. Saat ini, tidak ada yang berani memikirkan apa yang terjadi padanya di masa lalu dan menganggapnya sebagai kemalangan. Tekad, daya tahan, dan tekadnya sangat luar biasa. Bukan berarti mustahil baginya untuk mendaki ke puncak. Jadi, Feng Hao memahami alasan mengapa dia muncul. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak cacat. Apalagi dia akan melangkah lebih jauh. Dia memang orang yang sangat kuat. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao. Dia tidak meremehkan Gehong. Kita harus tahu bahwa Gehong sudah terkenal bahkan tanpa uang untuk maju ke alam suci. Hanya saja dia secara tidak sadar tergolong setengah lumpuh karena kurangnya landasan. Jika dia tidak muncul kali ini, dia hampir dilupakan oleh orang lain. Bersihkan Gunung Bumi Dengan membalikkan tangannya, Gehong mengeluarkan segumpal cahaya kuning. Aura bumi yang padat menyebar, menyebabkan orang merasa sedikit tercekik. Seolah seluruh dunia ada di tangannya. 1149 Itu tanah pegunungan King Minggen. Seseorang berteriak kaget. Tatapan semua orang terfokus pada gumpalan cahaya kuning di tangan Gehong. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan keserakahan mereka segera terungkap. Tanah gunung King Minggen adalah jenis tanah suci yang dipadatkan dari energi spiritual bumi. Gehong telah mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke makam kuno. Bahkan jika dia harus melepaskan fondasinya untuk maju ke alam suci, dia akan melakukannya. Pantas saja anak ini bisa naik ke level berikutnya hanya dalam enam tahun. Dia memiliki tanah gunung King Minggen. Sobat baik, bongkahan tanah suci ini setara dengan puluhan ribu keping tanah. Selama dia menggunakannya, siapa yang bisa menembus pertahanannya? Saya tidak percaya ini adalah berkah tersembunyi. Seruan dan seruan terdengar di mana-mana. Karena barang di tangan Gehong, semua orang tidak bisa lagi tenang. Bahkan mata lelaki tua yang berdiri di pintu masuk aula bersinar dengan cahaya aneh. Jelas sekali, tanah King Minggen ini sama sekali tidak biasa. Dari segi kuantitas, gumpalan kecil tanah King Minggen ini membutuhkan setidaknya puluhan ribu hektare esensi bumi untuk dapat terkondensasi. Dengan kata lain, gumpalan kecil tanah King Minggen ini setara dengan puluhan ribu hektare esensi bumi. Jika seseorang ingin menghancurkannya, mereka harus menghancurkan puluhan ribu hektare esensi bumi dalam sekejap. Keluar. Gehong masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia mengucapkan mantra kuno. Dia melambaikan tangannya dan tanah gunung King Minggen melayang di atas kepalanya. Cahaya kuning yang menyilaukan jatuh seperti air terjun dan menyelimuti dirinya. Setiap helai cahaya memiliki berat puluhan ribu kilogram. Aura berat menyebar, mencekik semua orang. Pemenangnya telah ditentukan. Melihat adegan ini, semua orang mau tidak mau berdiskusi dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Jelas sekali, Gehong keluar karena tidak ada lagi yang berani menantang Feng Hao. Dia memiliki tanah gunung King Minggen sebagai kartu asnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan kalah. Selama Feng Hao tidak bisa mematahkan pertahanannya, itu akan menjadi seri dan keduanya akan imbang di tempat pertama. Meski tidak terlalu mulia, itu adalah kemampuannya. Ditambah lagi, elemen tanah dikenal dengan pertahanannya. Xie Yandong dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka merasakan sakit kepala saat menghadapi tanah gunung King Minggen ini. Tidak mudah untuk memecahkannya. 100 Kabut Gunung Merpati Setelah mengeluarkan tanah gunung King Minggen, Ge Hong tidak berhenti. Dia terus membentuk segel tangan. Saat kata-katanya jatuh, sebuah gunung berukuran lebih dari 50 meter persegi mengembun di depannya. Itu memancarkan aura yang luas dan berat yang bisa menghancurkan segalanya. Kemudian, dengan cara yang mengesankan, ia bergemuruh ke arah Feng Hao. Energi bergegas harimau 10 kali lipat. Seluruh tubuh Feng Hao bersinar dengan cahaya kemasan dan auranya sangat dingin. Menghadapi gunung yang luasnya lebih dari 50 meter persegi, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia sedikit membungkukkan tubuhnya dan menembak seperti bola meriam. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Ledakan Lapisan ke-10 Tiger Rush Energy meledak tanpa menahan apapun, langsung menghantam gunung. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, gunung besar itu sepertinya terbuat dari tahu. Gunung besar itu terbelah sedikit demi sedikit, hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia hancur akibat kekuatan benturannya, berubah menjadi abu yang berhamburan ke tanah. Tubuh Feng Hao hanya berhenti sejenak sebelum dia tiba di depan Ge Hong. Tanpa ragu-ragu, tinju emasnya langsung menghantam tirai cahaya yang jatuh dari tanah gunung King Minggen. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak keluar, tapi itu seperti menghantam tanah. Tirai air bergetar, dan tubuh Ge Hong hanya terbang beberapa meter sebelum dia berhenti. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini membuat Feng Hao merasa seperti seekor semut yang mencoba mengguncang mobil. Tidak mungkin dia menghancurkan gunung di depannya. Seperti yang diharapkan, tanah pegunungan King Minggen memang merupakan tanah yang saleh. Melihat bagaimana Feng Hao tidak mampu menghancurkan pertahanan tanah gunung King Minggen, kerumunan orang dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Mendapatkan salah satu dari mereka akan menjadi peluang yang menantang surga. Sama seperti Ge Hong, dia memperoleh tanah gunung King Minggen dan menjadi seseorang yang bisa bersaing dengan Feng Hao. Ini juga alasan mengapa orang-orang menjadi tergila-gila pada hal-hal ini. Hal-hal aneh di dunia ini dapat menentukan banyak hal. Bang! 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 Suara teredam yang terdengar seperti guntur bergema di alun-alun. Feng Hao terus meninju tirai air yang seperti air terjun, memaksa Ge Hong mundur beberapa langkah. Namun, semua kekuatan itu terhalang oleh tirai air. Ekspresi Ge Hong tidak berubah. Meskipun dia mundur beberapa langkah, dia terus menggunakan segala macam keterampilan rahasia untuk menekan Feng Hao. Namun, semuanya dihancurkan oleh Feng Hao dengan satu pukulan. Situasi sebenarnya menemui jalan buntu karena tanah gunung King Minggen. Sepertinya hadiah untuk peringkat pertama harus dibagi rata. Sia Yandong mendecakan bibirnya dan mendecakan lidahnya. Tutup mulut gagamu. Mendengar ini, Joan of Arc dan dua gadis lainnya memelototinya. Saudaraku Hao pasti akan menang. Joan of Arc melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan marah. Ya, itu hanya cangkang kura-kura. Saudara Hao pasti akan menemukan kekurangannya. Kalau tidak, saya akan naik dan menghancurkan cangkang kura-kuranya. Mari kita lihat apakah dia berani bersaing dengan saudara Hao untuk tempat pertama. Mata Yan King bersinar dengan listrik dingin, dan dia berteriak dengan marah. Awalnya, dengan kekuatannya, dia pasti bisa bersaing untuk tempat pertama, tapi dia menyerah tanpa ragu-ragu. Ya, ya, orang itu akan kalah, dan Feng Hao akan menang. Sia Yandong tampak getir dan mengangkat tangannya untuk menyerah. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Feng Hao lagi. Wanita-wanita ini sungguh mengerikan. Tanpa sadar, dia berduka atas Gehong di dalam hatinya selama beberapa detik. Anak ini mungkin tidak tahu bahwa dia telah menyinggung tiga wanita galak, bukan, wanita cantik yang tiada taraf. Di saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan trik apa yang digunakan Feng Hao untuk membuat ketiga wanita cantik dan berbakat ini begitu setia padanya. Surga terkadang sangat tidak adil. Dia berpikir dengan air mata berlinang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menghancurkan gunung lain yang jatuh dan memaksa Gehong mundur beberapa meter, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Kekuatan Gehong yang sebenarnya seharusnya berada di level Chen Hui, dan dia tidak dapat bersaing dengan Sia Yandong dan yang lainnya. Namun, karena apa yang disebut, tanah gunung King Minggen, di atas kepalanya, bahkan sepuluh tumpukan harimau bergegas Feng Hao tidak dapat mematahkan pertahanannya, yang membuatnya sangat terkejut. Haha, Saudara Feng, jika kamu bisa mematahkan pertahananku, aku kalah. Melihat Feng Hao menghentikan serangannya, Gehong pun menarik tangannya dan tidak melancarkan serangan lagi. Dia tersenyum dan berkata pada Feng Hao. 1150. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar ini. Meskipun serangan Gehong menimbulkan masalah baginya, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Bukankah orang ini mengandalkan tanah sucinya untuk membela diri? Tapi sekarang, sepertinya Rusing Tiger Fish tidak akan mampu mematahkan pertahanannya. Jika Bumi Qing Minggen benar-benar ajaib, Feng Hao tidak berpikir bahwa dia bisa menghancurkan area seluas 10 ribu hektare dengan satu pukulan. Ditambah lagi, area ini juga diperkuat oleh Gehong, sehingga tidak mudah untuk ditembus. Tingkat pertahanan ini dibangun berdasarkan fakta bahwa budidaya Gehong ditekan hingga tingkat Wu Huang. Jika tidak, tanpa penindasan, Feng Hao tidak akan bisa mematahkan pertahanannya bahkan jika Gehong tidak bergerak. Sebaliknya, dia mungkin malah melukai dirinya sendiri. Namun, jika mereka berada di level yang sama, Feng Hao masih ingin mencobanya. Kekuatan penghancur Skypiercing selas tidak buruk, tapi akan sangat sulit untuk menembus tirai air ini. Jika dia mengeluarkan segel naga pemakan surga, dia mungkin bisa memecahkannya. Namun, segelnya akan terbuka. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Bahkan jika dia akan masuk Akademi Surgawi, dia tidak ingin mengungkapkannya di depan orang lain. Jika tidak, hal itu mungkin dipublikasikan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Harta karun spiritual yang dapat menembus pertahanan King Minggen Erd. Kalau begitu, bagaimana dia bisa menembus lapisan pertahanan ini? Melihat tirai air kuning yang jatuh seperti air terjun, Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia agak kesal. Meski tampak seperti lapisan tipis, namun nyatanya dipisahkan oleh ribuan gunung dan puluhan ribu sungai. Tidak mungkin untuk menyeberang. Oh benar. Saat dia terus merenung, mata Feng Hao tiba-tiba berbinar. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami mustahil baginya untuk menghancurkan lapisan pertahanan ini sepenuhnya. Namun, kenapa dia harus menghancurkannya sepenuhnya? Yang harus dia lakukan hanyalah membuat lubang pada cangkang kura-kura ini. Ia yakin dengan kekuatannya saat ini, meski dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, ia masih bisa langsung menerobosnya. Apa, saudara Feng, apakah kamu berencana menggambar? Melihat Feng Hao tidak berbicara, sudut mulut Gehong juga membentuk senyuman tipis. Meskipun kepribadiannya sederhana dan jujur, dia masih memiliki tingkat kelicikan tertentu. Misalnya, dia menangkap peluang ini dengan sangat baik dan tidak bertindak impulsif. Dia menunggu sampai tidak ada yang memprovokasi Feng Hao sebelum dia berdiri. Terlihat bahwa dia adalah orang yang mantap dan dapat diandalkan. Dia berpikiran sederhana, tapi tidak bodoh. He he, meskipun tanah gunung King Minggen milik saudara Ge memang mengesankan, saya tetap ingin mencobanya. Feng Hao tersenyum tipis, matanya dipenuhi keyakinan, kesombongannya terungkap saat dia meremehkan segalanya. Dia bahkan berani menolak hukuman surgawi, jadi mengapa dia tidak berani mencobanya? Itu hanya penghalang, dan dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa memecahkannya. Benar-benar. Ge Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini, dan firasat buruk muncul di hatinya. Pria di depannya terlalu tidak terduga. Kekuatannya baru saja terungkap sepenuhnya, tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa itu adalah kartu asnya? Kalau begitu, kakak Ge, berhati-hatilah. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman berbahaya, yang membuat jantung Ge Hong berdebar kencang. Dia buru-buru menambahkan beberapa penghalang pertahanan ke tubuhnya, membuatnya tampak seperti diukir dari batu. Namun, ada juga kilatan logam yang dingin. Jelas sekali, pertahanannya tidak rendah. Sebelum dia memiliki tanah gunung King Minggen, ini adalah metode penyelamatan nyawanya. Serangan Guntur Ekspresi Feng Hao membeku, dan aura pembunuh menyebar. Di dalam tubuhnya, kekuatan tertinggi dari fisiknya, kekuatan ilusi, dan energi hukuman surgawi semuanya berkumpul di telapak tangannya. Perlahan-lahan, mereka mengembun menjadi satu titik di jari tengahnya. Petir yang mengerikan menyambar, dan aura tajam membuat orang-orang di luar gemetar ketakutan, membuat mereka ingin melarikan diri. Desir Dia melompat tinggi, mengulurkan telapak tangannya, energi yang mengejutkan, mengembun menjadi satu titik, dan langsung menyentuh tirai air yang jatuh dari tanah gunung King Minggen, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, tirai air yang tebal itu, dalam sekejap. Sebenarnya ada celah kecil, cahaya putih tajam seperti meteor, melesat masuk, menghantam dada Gehong, seketika mematahkan pertahanan tubuhnya, darah berceceran dari tirai air, ia juga terlempar keluar. Hai, petik 2 Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan jiwa mereka menjadi dingin, tangan dan kaki mereka langsung terasa dingin. Apa yang baru saja mereka lihat, seseorang di level yang sama benar-benar menghancurkan pertahanan tanah gunung King Minggen. Jika dia bisa mematahkan pertahanan semacam ini, lalu jika mereka berada di level yang sama dengannya, bagaimana mereka bisa merasa aman? Mungkinkah pertahanan seseorang lebih baik daripada tanah pegunungan King Minggen? Jadi, dia menahan diri. Semua pemuda jenius tidak bisa menahan senyum pahit. Beberapa dari mereka terdiam, terutama mereka yang pernah bertarung dengan Feng Hao sebelumnya. Wajah mereka pucat. Jika itu adalah serangan Feng Hao barusan, mereka pasti sudah mati di tempat. Oleh karena itu, mereka merasa beruntung karena ini hanyalah pertarungan biasa. Kalau tidak, jika mereka memprovokasi orang seperti itu di luar, hanya kematian yang menunggu mereka. Anak yang cerdas. Di pintu masuk aula, sudut bibir lelaki tua itu sedikit melengkung ketika sedikit kekaguman melintas di matanya. Seorang ahli sejati, selain kekuatan dan bakat, juga sangat diperlukan. Jika seseorang gegabu, paling-paling dia akan menjadi orang yang tidak sopan, dan tidak akan mampu mendominasi. Pada saat ini, lelaki tua itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada Feng Hao. Seolah semua yang dia lakukan sempurna. Misalnya saja dalam pertarungan di Dragon Moon Pass, jika bukan karena serangan terakhirnya, Dragon Moon Pass pasti akan terus mengganggunya. Namun, dalam pertempuran itu, dia telah membantu Dragon Moon Pass, dan tanpa sadar, dia telah membantunya. Kemudian, ketika para jenius memprovokasi dia, dia berhenti ketika waktunya tepat dan tidak memaksa mereka untuk merasa malu. Sebaliknya, hal ini membuat para jenius tidak membencinya. Semua ini dilihat dari sudut pandang orang tua itu. Ini juga mengapa kemampuan observasinya berbeda dari yang lain. Dia bisa dengan mudah menemukan emas yang tersembunyi di tumpukan pasir dan membuatnya bersinar. Ini juga merupakan tanggung jawabnya. Uhuk-uhuk Di bawah perlindungan tanah gunung King Minggen, Gehong memegangi dadanya dan mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Feng Hao seolah sedang melihat monster. Dia tidak pernah menyangka orang ini benar-benar mampu menembus pertahanannya. Jika bukan karena tindakan defensif yang dia tambahkan sebelumnya, dadanya akan meledak. Aku kalah. Gehong menyingkirkan tanah gunung King Minggen sambil menatap Feng Hao yang tersenyum di kejauhan. Pembaruan Kelima Pembaruan Kelima